Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam edukasi, salam sobat ternak, ora ternak, ora penak bosku selamat berjumpa kembali ya teman-teman kita sekarang ada di kandang adik Kang Roy dimana tepatnya di desa Kedung Panji Dusun Pandian, Kecamatan Limban, Kabupaten Magetan, Bosku kali ini kita akan membahas review bagaimana persiapan petaraan baru buat entok modelnya sangat bagus, rapi dan pastinya akan membuat entok kita itu lebih nyaman teman-teman kita lihat dulu bagaimana suasana pemandangan di kandang entok pada sore hari ini entok jumbo ya teman-teman satu pasang bisa dilihat satu pasang usia kurang lebih 5 bulan 6 bulanan teman-teman usia 5-6 bulanan dan untuk posturnya insya Allah juga bagus teman-teman ini ada satu pasang ya kita langsung saja jangan berlama-lama jangan di skip tonton sampai selesai bosku agar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia bisnis, dunia peternakan ini dia teman-teman bagaimana ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 plong teman-teman, ada 6 plong buat entok mengeram bisa dilihat alasnya nyaman, rapi dan pastinya enak untuk dilihat teman-teman bisa dilihat ini bekas ya teman-teman, ini bukan buat sendiri ya maksudnya buat sendiri, tapi ini itu baru gente nih, apa ya bahasanya ini dahulunya punya teman Kang Rai, terus dibeli lah ini beli teman-teman, beli Kang Rai beli harga cuma Rp50.000 teman-teman dikasih harga cuma Rp50.000 dari teman Kang Rai ini ada 6 plong dan bisa dilihat bahannya full dari triplek, bawahnya itu katanya alasnya itu kayu jati teman-teman, belabak ini bawahnya dan untuk atasnya seng, wah lumayan lah, harga Rp50.000 dapat sebagus ini masih bagus, ini sebenarnya sudah lama bertahun-tahun tapi awet karena ini kayunya ini kayu apa ini, cagaknya ini untuk khususnya itu menggunakan kayu jati katanya, Kang Rai juga tidak tahu pembuatannya kita ukur ya teman-teman, bagaimana petarangan entok yang standar dan bisa membuat entok itu bertelur dengan nyaman entok kita itu bisa bertelur banyak dimana sarana dari petarangan ini sangat berpengaruh sekali karena dimana ketika petarangannya itu tidak nyaman entok itu juga tidak mau mengeram dan bertelur secara maksimal jadi kita harus menyiapkan sarana dan prasarananya teman-teman bisa dilihat kandangnya kandang entok bertelur maksudnya bukan kandang indukan kita sudah akan resiapkan ini meteran ya teman-teman kita ukur seberapa sih ukuran yang ideal buat petarangan entok kita ini karena Kang Rai sendirian jadi agak ribet ya teman-teman kita siapkan terlebih dahulu mohon maaf ini agak karena Kang Rai sendirian kita patih di ukuran segini ya teman-teman mungkin sudah cukup nah ini dia ini mungkin ini sebenarnya cuma 5 tapi ini di genep-genepin ini dicukup-cukupin untuk penampung teman-teman ini standarnya teman-teman bisa dilihat cara detail bisa dilihat di angka 35 teman-teman 35 35 ini untuk lebarnya teman-teman terus untuk panjangnya ini masih kurang lagi teman-teman masih kurang panjang mohon maaf ini karena Kang Rai sendirian jadi agak ribet teman-teman ini ya teman-teman tenang saja jangan di skip agar tidak gagal paham pastinya dan mendapatkan ilmu secara lengkap di angka 40 teman-teman panjangnya 40 40 cm ini insya Allah semua rata teman-teman insya Allah teman-teman karena baru Kang Rai ukur juga 35 36 ini teman-teman 36 36 ada yang 35 36 ini ada yang 37 teman-teman wah ternyata ada yang 37 jadi mungkin itu yang paling sana itu terlalu kecil karena ini ada yang 35 ada 36 ada 37 nah bisa dilihat ini 33 jadi gak apa-apa teman-teman selisih sedikit tidak apa-apa karena juga namanya tukang atau manusia yang buat ya pasti ada selisihnya atau kurang dan lebihnya untuk masalah panjangnya rata 40 cm 40 cm jadi untuk ukuran menurut Kang Rai Kang Rai bulatkan atau Kang Rai standart lah untuk peterangan entok itu yang bagus yang baik agar entok kita itu nyaman dan pastinya entok kita itu bisa tentram dalam proses pengeraman menurut Kang Rai itu untuk masalah lebarnya itu 35 cm jadi di antara kisaran 30 sampai 35 cm kenapa kok maksimal 35 cm karena menurut Kang Rai ukuran segini itu udah besar teman-teman takutnya ketika entok kita itu tidak bisa memenuhi pengeraman telurnya atau sayap telurnya itu tidak terkena sayap atau pengeraman secara maksimal nanti malah invertil jadi malah tidak menetas teman-teman jadi menurut Kang Rai itu standart di antara kisaran minimal 30 cm maksimal 30 cm maksimal 35 cm teman-teman itu sudah standart mungkin kalau entoknya teman-teman itu besar besar semua itu sampai 40 tidak apa-apa teman-teman tapi menurut menurut Kang Rai itu terlalu besar bosku untuk masalah panjang itu 40 cm itu sudah cukup dan sudah pas lah untuk entok kita itu sebenarnya tergantung teman-teman semua tergantung peternaknya masing-masing maksudnya gimana jadi untuk petarangan ini ada dua model teman-teman yang pertama itu bisa dibuat persegi bisa dibuat persegi panjang dan ya dua itu teman-teman karena mungkin ada berpendapat yaitu bahwa dibuat persegi panjang atau ininya itu cuma 30 cm tetapi agak panjang karena agar telurnya itu bisa di meramiin dengan baik teman-teman ada juga yang berpendapat seperti itu dan ini juga ada yang terbuat atau membuat seperti ini panjang 40 cm lebar 35 cm 33 cm standar 35 cm jadi itu tergantung rekan-rekan semua kalau kang roy itu lebih suka yang seperti ini teman-teman kenapa kok kang roy lebih suka yang agak persegi karena dimana entok kita itu leluasa leluasa ketika memutar atau membulak membalikan telur dengan baik entoknya itu bisa berganti arah dengan maksimal maksudnya ketika kepalanya ada di sebelah sini bisa puter membulak-mbalikan telurnya itu dengan baik teman-teman tetapi ketika kita membuat panjang ini contohnya ini 30 cm segini ya teman-teman dibuat panjang ketika entok bulak-balik itu susah dan entoknya tidak nyaman jadi itu menurut kang roy lebih baik seperti ini tapi mungkin teman-teman ada perbedaan pendapat silahkan ya jadi kang roy tidak mengharuskan harus seperti ini kita lupa teman-teman kita lupa untuk mengukur tingginya daripada nanti teman-teman tanya dan kang roy belum ukur kita langsung sekalian saja ukur teman-teman kita ukurnya dari bawah ya teman-teman dari alas maksudnya kalau dalam kan agak susah ini agak miring teman-teman 38 karena ini kan 38 ini kan masih gadat teman-teman gadat jadi sampai sini kalau menurut kang roy 38 ini terlalu tinggi teman-teman segini itu sudah sudah standart jadi lurusnya segini ini ukuran 30 cm tinggi 30 cm itu sudah baik menurut kang roy karena dimana ketika entok kita itu terlalu tinggi ininya terlalu tinggi teman-teman entoknya itu sering berdiri dan bahkan nanti malah entoknya sering pergi karena terlalu besar pertarangannya itu terlalu besar jadi dibuat se standart-standart mungkin lah kalau menurut kang roy itu 30 cm sudah cukup entoknya masuk lebih suka mengeram lebih suka duduk dan tidak berga pergi keluar masuk dari pertarangan jadi itu lebih nyaman teman-teman menurut kang roy seperti itu jadi secara detail secara kesimpulan menurut kang roy kita simpulkan bahwa pertarangan yang tepat yang baik untuk entok yaitu untuk lebar 35 cm tinggi 30 cm panjang 40 cm itu bisa dikombinasikan lagi atau dikreasikan lagi menurut lebih baik dari teman-teman semua jadi tidak valid informasi itu itu benar menurut kang roy tapi mungkin kurang benar menurut teman-teman bisa dikoreksi dan itu penjelasan secara rinci dan detail untuk masalah pertarangan ini nanti untuk depannya bisa dikasih banner atau bago teman-teman atau bagor lah itu nanti buat tutupnya yang di depannya itu agar tidak terlalu terang karena entok itu suka tempat pengeraman yang sembunyi-sembunyi itu dia ya teman-teman semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan wawasan buat rekan-rekan khususnya para peternak yang mau memulai peternak maupun yang sudah peternak salam edukasi salam sebeternak jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi tentang dunia bisnis dunia peternakan bersama kang roy ofisial terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh